ini bukanya pakai password pakai sidik jari oh pakai password pakai sidik jari ini oke ini mesin-mesin dalamnya kayak Rolex kelihatan tuh tuh agak mentok jadi kalau misalnya aku belok geli ya agak tergesek gesek jadi kau yang nabrak adik aku kemarin yo whatsapp apribadi mama dede asam pade kembali lagi di autobab bersama saya bab sebit kali ini spesial karena aku pakai baju dari omobi kami suka turbo kenapa aku pakai baju turbo karena hari ini aku bakal nge-review mobil-mobil yang belum pernah di-review sama reviewer reviewer mobil sebelumnya kali ini aku sudah berada di lokasi tempatnya para sultan-sultan mejeng mobil-mobil turbo sudah terpasang di sini makanya aku pakai baju turbo ini dia mobil-mobilnya oke tapi aku nggak sendirian karena kali ini aku bakal ditemenin sama supirnya langsung aku impor dari Medan ini dia ayo ini dia mobil-mobilnya yang bakal kami review dan akan kami modif segokil-gokilnya kita sudah berada di tempat tongkrongan anak-anak mobil ini dia para sultan ayo kita samperin halo whatsapp pribadi whatsapp whatsapp boleh masuk gabung ya boleh gabung 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 oke kali ini aku sudah berada di tongkrongan anak-anak mobil di daerah lebak bulus iya dan ini para driver-driver fake taxi yang ada di kota Jakarta ha kenapa fake taxi bukan angkut bang oh angkut 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 bukan fake taxi angkut angkut 106 tapi fake taxi tau nggak taksi topi kan pppda ini ya oh nggak tau fake taxi ya tau oh aku memang tau aja kok fake taxi gue ya sekarang kita wawancara dulu bersama saya babs dan siapa nama ya bang saya nama aljupri bang dari mana dari padang bang padang iya abang ruben dari banjumas ruben abang kikuk dari parung abang bukan driver taxi angkut driver angkut tapi baju kayak driver taxi memang driver angkut begini bang oh ini kenapa nggak pake seragam ini kenapa nggak pake seragam kalian ditaruh mobil bang panas dilepot bang lagi beran tapi kalau dari harus pake seragam seragam oke kalau nggak ditangkep nggak ditangkep bang kalau lagi beran oh gitu lah ada bajunya tapi ya ada ada kalau kok dari mana dari depok depok abang dari medan kok dari medan kok ya kok dari mana dari padang padang abang dari medan berarti rata-rata driver driver fake taxi ini banyak orang medan ya banyak banyak orang Sumatera ya banyak oh banyak Sumatera oke kalau gitu aku mau tanya mobil Lamborghini ini punya siapa mobil Lamborghini bang apa itu itu carry bang carry mobil carry ini punya siapa kita berdua bang berdua iya oke kalau gitu aku mau wawancarain mobil ini dulu sama kalian dua kita kesana dulu bang nanti kita kesini lagi oke terima kasih bang ayo 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 iya ini sekarang aku sudah bersama para brother-brother dan kita sekarang mau nge-review mobilnya driver driver ini bisa di-review bang silahkan bisa bisa oke nah lebih bagus kita cari tempat yang aman ini kan agak ribu jadi kita pergi ke suatu tempat untuk nge-review mobilnya bisa di-review ya bisa bisa pengen gak narik narik kalau misalnya aku sewa sampai siang berapa kira-kira iya 300 300 300 coco siap 300 300 yaudah berarti kita bersus 50 ya yuk langsung iya sekarang kita sudah berada di belakang mobilnya mobilnya siapa bro namanya Putra mobilnya Putra Magnus taki j Wow them אני oni aku 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 kira-kira ini mobil aku 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 putra ini kalau boleh tahu ini mobil apa ya ini Carrie Carrie 10 tahun 2005 jadi aku jelasin dulu buat kalian yang enggak tahu Carrie eh 10 ya jadi 10 tahun 2005 itu sudah memiliki tenaga kuda 9500 dan kekuatannya tuh bisa mengeluarkan torsi 7500 mbps dan ah itu kecepatan download jangan sama-sama ini kok enggak tahu kok enggak tahu mobil ini gimana ini aku udah tahu udah udah belajar aku tahu kau kenapa MBP jadi mobil ini biar abang tahu itu misalnya tuh sudah menggunakan teknologi GTN ya di mana mobil ini kalau misalnya kita gas itu jalan ya gimana-mana mobil jalan digas Oh iya tapi beda kalau ini kadang-kadang adikas jalan sendiri nah karena remnya belum biasa sekarang kita mereview dulu bagian luar eksterior ya karena ini mobil-mobil kamu nih jenitir ganti-ganti memang gitu memang orang Medan orang Medan ini hatinya tapi baik Oke Bang sekarang kita review bagian luar dulu ya guys ini kita lihat dulu Oh ini masih kelihatan kerennya nih masih orisinil ya kali pertama beli kok memang udah gini ya Oh itu dari ganti-ganti-ganti-ganti-ganti sama punya apa ini iya tetep bawaan kerry tapi ya bukan standar lagi bukan bawaan pabrik Oh bukan bawaan pabrik iya 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 oke Bang sekarang kita ke depan ini apa ini biar mirip kerbau biar mirip kerbau ya dikasih tanduk dikasih tanduk fungsinya apa fungsinya kenapa mobil kamu dipakai kerbau ini supaya apa supaya kelihatan serem Oh jadi ini aku tahu nih sebenarnya nih kalau dalam istilah otomotif ya mungkin kau enggak tahu bahasanya aja aku kasih tahu ya di dalam istilah otomotif namanya tuli untuk ngangkut-ngangkut sepeda untuk ngangkut-ngangkut cewek bisa duduk di sini eh dimana-mana kalau orang sepeda itu di belakang kenapa di depan cemana kok nyetirnya inilah kalau gaya Eropa gaya mobil Eropa kendaraan umum Eropa di sana tuh tulenya di depan jadi sepedanya di sini itu nggak tahunya kemakannya ini spion masih original ya terus cecetnya juga kenapa nggak warna merah kalau kalau warna merah jurusan lain-jurusan lain ini pun cek gradasi nih B nah gradasi mau tengok dengan nih kilat ya masuk ketuk Oh ya ini jadi catnya ini menyusung konsep bunglon jadi dia nih aku bisa ngerasainya dari sini aja itu catnya itu pakai cat yang n57 keluaran Jerman yang nomor lima ini oven oven dia kalau udah kesini baru dop ini kalau di itali style namanya style style memang begini kalau di Italia terus kaca-kaca film kalau ini kaca film tidak pakai kaca film Oh ini memang mau keluaran mobil ini Suzuki carry ini dia tidak memakai kaca film karena memang dia pakai tempered glass langsung pakai tempered glass nih jadi orang juga kalau misalnya mobil ini kebaliknya nggak bakal pecah ini talang air masih ori semua ori ini handelnya juga udah berapa ini gini gaya itali biasa indomentari gaya bisa ini ya ini mencet coba bisa enggak kau buka pencet ya ini bukanya gimana Bang ini bukanya diangkat Oh touchscreen ya iya 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 udah ngerusakin nggak bisa gimana bukanya bang tadi diangkat oh sama-sama pintu ini aja ini aja ini aja bang coba pegang oke ini aku bakal mencoba kalau biasa Lamborghini kan model pintunya tuh kalau kita buka dia naik ke atas kalau ini memang bukan kita yang naik ke atas memang harus pakai tenaga ya ini jelens bisa nggak kok udah 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 gue nggak bisa Bang bentar ya ini bukanya pakai password pakai sidik jari Oh pakai password pakai sidik jari ini oke kau curang kau tadi masuk tangan kau dari sini kau kan coba sekarang challenge kau sudah dari dalam nah coba buka bisa nggak bisa kau buka kami bayar mobil kau sendiri kok nggak bisa kau buka Oh udah kebuka ini bagian pintunya bisa kita lihat dalamnya interiornya ini interiornya cukup menarik ya ini menyusung konsep eh seng seng masih ori semuanya masih ori ini juga masih manual ya nggak dipasang ini ini bos nggak apa pasang pencetan biar otomatis belum 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 rencana mau dipasang rencana tahun depan mau dipasang ke mobil-mobil pribadi oh iya 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 ini mesin-mesin dalamnya kayak Rolex kelihatan tuh tuh ya tuh tuh ini ini mesin-mesin dalamnya tuh kayak Rolex tuh kelihatan semua nice nice keren keren ini juga karet-karetnya ini asli buatan Brixton ya karetnya ini oke dia kalau kalau aku melihat dia nih orangnya total karena kalau orang ngechat itu cuman body kalau dia ngechat total sampai sini-sini itu ikut di chat total Dhani ini di chat dalamnya di chat detail orangnya aku suka orang-orang detail gini ada satu pertanyaan gue ini pelak kenapa kok beda-beda depan belakang melet beda-beda itu karena dop 13 ini ban 12 bannya beda oh banyak beda tapi kalau ngerti-ngerti mobil-mobil balap jaman dulu balap-balap liar kalau ngukur mobil racing itu dari celupannya nih kalau tengok nih dua jari ya Oh ini Ceper memang konsepnya Ceper ya Ceper dua jari ya mobil-mobil naskar dua jari ukuran ini memang diceperin bro sengaja diceperin sengaja diceperin supaya apa supaya lebih rendah lebih anak muda lebih anak muda biar akselerasinya pun biar enak ya orang yang di dalam naiknya terguncang-guncang nggak soknya jadi lebih keras enggak ini cuman potong fair dua enggak dibalik-balik kok masih rasanya masih standar rasanya standar jadi walaupun dipotong dibelakang tetap nyaman itu yang ngembal-ngembal itu mobil yang udah dipres habis lima jari dari tak terhasil pertanyaannya ini tahu begitu dapat mobil ini memang sengaja ngelakupoto biar lebih keren tapi emang kelihatan jadi lebih keren ya jadi kayak mobil sport gitu ya iya 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 mobilnya pun pakai rollbar rollbar juga di atas doang mana itu rollbar oh ya di atasnya juga pakai rollbar untuk pelindung ya kalau misalnya off-road jadi aman aman ya Jadi kalau misalnya aku off-road ke hutan karena ada roll bar di atas kalau ada pohonnya itu aman aman nggak pakai ini juga lah off-road iya 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 jadi memang dia ini walaupun ini dipakai untuk mencari nafkah tapi dia tetap memikirkan segi style-nya segi style terbukti dilihat dari depan tuh Ceper ini konsepnya nungging ya, nungki ya nung dia bawahnya Ceper, atasnya nungging ya iya ibarat motor kamu pernah enak motor kan? pernah lah motor yang sport itu dia belakangnya nungging betul jadi cewek tuh kalau boncengan tuh dia gini pantai kalau kita ngerim dia kek betul jadi di dalam orang duduk pun bisa gini-gini kan kalau ngerim cewek di belakangnya nungging iya sebentar kali kau kalau sambil nyetir, ngoprak-ngoprak ngerim oke kita langsung ke sini yuk kenapa pakai ada aksen-aksen ini? kui kui happy time ini apa ini? itu nama komunitasnya itu bukan iya ajakan aja kui kui happy time waktunya happy oh, jadi walaupun kita naik mobil ini ya, tapi di dalam tetap hati tetap happy tetap bahagia kui kui berapa pasang gini-gini berapa kemarin? 30 ribu 30 ribu jadi tujuannya supaya kita selalu happy ya happy kui kui happy time waktunya happy ayo ayo kita happy nah ini bumper yang menarik nih bumpernya agak maju ini ada bolong ini udah berapa kali nabrak? kalau nabrak 20 kali 20 kali? nabrak motor bisa hafal ya? selalu kalau nabrak dihitung? dihitung oh ada yang udah sampai parah paling parah nabrak apa? sekali nabrak motor sampai itu sparkboard belakang pecah oh itu ganti kemarin? enggak ganti ganti ya? berarti kau yang nabrak adik aku kemarin? eh, buka Han buka bukan adik dia beda kan bisa jadi orang lain bukan adik kau kan? adik kau ditabrak pecah ini mobil nah ini lagi yang menarik nih ini kenapa bengkok dan cuma satu? itu bawaan Avanza oh ini memang aksennya memang bengkok gini ya? iya bawaan Avanza makanya ditekuk kalau dilurus sampai sini oh ini bawaan Avanza jadi ini bukan rusak emang sengaja ditekuk sengaja ditekuk supaya pas karena kalau di sini ke atas ke atas iya iya benar 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 jadi mobil ini sudah banyak mengalami modifikasi ya ini punya Avanza ininya punya estilo terus hehehe 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 bempernya ini punya hardtop ya bempernya ini punya hardtop ya bempernya ini juga bisa keluar air tahu air tahu mau air tahu pana lama lama nanti nggak diracunЩ ya air tahu pula yah ini kenapa 106 nomor naik nomor troye sering kau masangр ini 106 pernah kena nggak belum pernah kena sih belum pernah kena kayaknya ini keluar ntar oh selain apa kok main ah udah gak ingat kok nih kok rokok enggak? iya tapi gini kok ya enggak suntik KB? iya oh ya suntik KB sekarang kita mau masuk ke bagian interior oke kita lihat interiornya yuk oke sekarang kita masuk ke dalamnya ini dalamnya nah ini setirnya mirip setir katana ya iya berapa lebih sama dan kalau aku naik geli ya agak tergesek-gesek ini juga standar masih orisinil giginya speaker-speakernya keren juga nih nah ini menyusung konsep Ironman kenapa Ironman? ini Ironman semua ini dashboardnya ini terus tombol ini tombol nose ini 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 tombol nose ini tombol buka bagasi belakang terus ini tombol darurat nah karena ini buatan Eropa ya jadi mobil ini tuh memang dia hot bukan cool dia mobilnya hot karena di Eropa panas jadi kalau kalian naik angkot merasa panas karena memang ini menyusung tema hot nah dan ini memang udah gak bisa diapain lagi AC-nya AC alam AC-nya udah AC alam ini berfungsi AC-nya? berfungsi AC hot berfungsi berfungsi? berfungsi oke nah ini kenapa bro? ini kenapa ada belakangnya ditempelin dengan bulu-bulu jemba gini? tadinya semuanya sama dashboard pakai begituan sekarang lagi dicuci tinggal ini ini udah gak bisa dibuka oh ini tadi nih satu set sama ininya? kalau lagi dicuci itu buat berapa? ya sekitar 500 ribu 500 ribu? buat dashboard doang keren tuh katana kok kok buat kayak gitu cukup memakan biaya ya konsepnya ya beli ini 500 ribu sama dalamnya ini ya dan ini juga catnya cat metalik ya ini cat yang sangat mahal sekali ada degradasi kulit-kulit badak dan kulit-kulit kapalan ya kurap-kurap oke kalau ini untuk ngisi oli? bukan? bahan bakar? bukan bahan bakar kita sendiri itu yang minumnya oh bahan bakar oke nah ini juga dashboardnya ini otomatis ya ada tempat penimpanan rahasianya kalau kita tekan dia keluar otomatis gitu elektrikalnya nah ini dalamnya nih ini ada bekas BH ada Reksona ya tetap menjaga kebersihan ya bang ya biar kita enggak bau ya walaupun panas-panas cakep-cakep ini udah hidup semuanya keren-keren keren-keren nah ini juga lagi ada dashboardnya nih untuk penyimpanan barang tuh nah ini ada sovel ya biasa mereka kalau lembur suka minumnya pakai kopi dicampur diaduk biar mabuk ini biar maskulin tetap imun keren-keren-keren konsepnya sesuai tema sesuai tema semuanya bagus pokoknya keren lah ini juga ada konsol box nah ini ini memang standby disini kalau untuk ini apa gunanya kalau ada maling atau begal bukan ini fungsinya apa kalau misalkan berhenti di jalan berantam ya kan iya tahu aku bukan bukan itu fungsinya buat buka roda buka roda buka roda nah joknya nih ini yang paling keren ini joknya ini merek Ricardo ini buatan jawa ya tapi jawa kuno jadi memang ini kulitnya tuh beda ya kulitnya itu kelihatan kalau kita raba gini terlihat seperti kulit buaya buaya yang matinya kena sakit kulit nah ini dia dari aromanya juga aroma terapi ya kita lihat ini yang sebelah kiri kalau yang sebelah kanan dia menyusung konsep nah kalau kita raba itu seperti kayak kulit ular ular tangga nah kelihatan nah konsep joknya ini konsep jok karena ini untuk ditahat untuk membawa penumpang dan mencari nafkah ini memang sengaja dibuat penjahitnya yang ada sakunya kantongnya jadi kalau dapet duit bisa diselipin ke sini nah ini sakunya untuk atas atasnya ini memang warnanya ini warna lebih ke coklat de kil ya kalau dalam bahasa italianya itu coklat de kailo konsepnya sangat menarik sekali terus kaca oke nah ini yang menarik nih kursinya nih konsepnya konsep autopilot yang biasa digunakan untuk pesawat-pesawat jadi kalau mobil ini tabrakan itu bisa langsung melontar dia jadi dia bisa langsung melontar ini mobil ini juga dilengkapi anti keamanan anti keamanan anti jump rate apa itu jadi penumpang-penumpang kalau yang takut di jump rate bisa nyimpan dompetnya di sini nih ini jadi duduk dia iya iya sama juga safety riding safety riding? iya ada seatbeltnya mana? ini ini waaah iya kan? jadi walaupun mobil ini mobil tua tapi tetap menyusung keselamatan iya jadi safety riding jadi goyang-goyang benar-benar benar-benar nah ini nih nih kalau yang tadi depannya kulit badak ya ya ini kulit biawa hmm kulit biawa nih kelihatan ini sebenarnya ini bukan rusak ini memang gorden aja oke eh eh boleh? bisa lho eh 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 ah sekarang kita mau coba hidupin mesin sama klakson klaksonnya hidup klakson hidup klakson hidup coba kita klakson klaksonnya bukan dari sini kita lihat nih ini ada dua kabel kayak di film-film Hollywood kalau mau maling mobil tapi kalau ini cuma menghidupin klakson keren sekali untuk ini fungsinya pegangan kalau di mobil-mobil biasa jeep-jeep kan suka ada pegangan di sini ini dia kuncinya jadi kalau kita masuk bisa pegangan harus pegangannya benar-benar salah-salah dikit tetanus tangan oke ini cat sama sebelah masih sama ya menyusung konsep seperti tetesan hujan ya kalau kita tuh biasa mobil detailing supaya ada efek dauntalas kalau ini ada efek seperti kayak biduran ya lebih kayak biduran oke terus nah ini menarik nih ini apa kenapa ada mezon itu tutup bensin tutup bensin yang telah kita modifikasi oh ini dimodifikasi coba aku jelasin gue jongkok dulu ini dimodifikasi gimana maksudnya dimodifikasi bisa dimodifikasi bisa bukan bawaan pabrik lagi oh bukan bawaan pabrik ya ini bawaan horok ya bawaan ini di warung-warung banyak di warung-warung banyak berapa yang ngeluarin budget ini berapa kira-kira beli tutup tangki 8 ribu 8 ribu airnya juga dimasukin ke sini bukan tutupnya doang tapi bisa pas ya bisa pas nah ini buat tips buat kalian penggemar otomotif yang memang tutup tangkinya hilang bisa dimodifikasi dari tutup nizon bisa loh bener kenceng kesebelakannya kenceng ke sini buka pas ya keren sekali nah ini maksudnya apa ini ada apple to apple nih ini memang sengaja dikasih stiker ini biar bensin gak ngepress biar bensin gak ngepress ini merupakan stiker himbawan bahwasannya kalau kondisi bensin hati-hati hati-hati nih gambaran ini ada orang terkejut ada orang terkejut jadi kalau mau ngisi bensin ini awas jangan terkejut ya keren sekali konsepnya ini oke 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 dan yang menariknya mobil ini ini memang dia kemana-mana bawa batu jadi kalau dia berhenti memang harus dipasang karena rem tangannya udah gak jalan ya jadi harus bawa pakai batu ini oke nah sekarang kita coba hidupin mesinnya kita hidupin katanya kenal portnya juga udah diganti sama yang RX8 ya coba-coba hidupin lihat kalau mobil kalau mobil sport mobil sport itu yang baik itu memang yang mengeluarkan asap kalau begitu dihidupkan ini memang sudah rombakan Amerika punya yang sebelah kiri rombakan dari Pantai Gading ini kenal portnya ada dua ya oh karena ini ada 12 silinder ya jadi mobil ini ada 12 silinder kenal portnya ada dua nah yang menarik nah yang menarik dari mobil ini ini ada stiker garasi drift jadi mobil ini memang sudah pernah di interview sama garasi drift dan pasokan mesinnya itu memang pemasoknya dari garasi drift karena mobil ini sehari-hari selain untuk mencari nafkah juga untuk ngedrift bagus sekali ini juga ada garis-garis ini juga kayak Jimny aku Uri GDM ini nama Neca ini garis-garis ini ini untuk pemanas kalau misalnya mobil ini panas biar lebih panas lagi di dalamnya bekuah pakai ini nih apa namanya ini defogger defogger keren-keren masih original masih original lampu hidup lampu hidup ya iya 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 ini pun buka bagasinya pun touchscreen ya jangan kok jangan hasil-hasil pencet ini gak ada bagasi ya bagasi ini semuanya bagasi dalamnya jangan jangan ini kau oke kita dari tim PIM MyRide sudah memawancara para driver-driver vektasi kali ini dan kalau tadi aku sudah mereview dengan Cia sekarang kita bakal aku mau nyobain naik di atas gimana suspensinya enak gak ya kan ikut aku ya ikut ikut biasanya kalau suspensinya ini kan pakai pair apa ini per depan atau per belakang per depannya merek apa HKS oh per depannya merek LKS yang biasa dipakai untuk siswa-siswa ya lombar kerja siswa jadi memang konsep mobil ini selain modifan dari luar juga lokal ya sekarang aku mau naik yang nyetir biasa kalau sekarang siapa dia ya kalau udah siang gantian gantian dia oh ganti-gantian berarti kita juga harus ganti-gantian nanti selain jadi supir kalau gantian biasa jadi apa jadi kernek aku jadi kernek oh bawa aku jadi kernek kalau kernek itu tugasnya ngapain biasanya sebelum merangka-narik harus nyuci mobil dulu gue pas cuci mobil terus bersih-bersih dalam bersih-bersih dalam sama mijitin supir ya bisa oke oke udah ambil-ambil peralatanannya ada dalam ember ember semua keluarin ya udah-udah percaya yang betul capek loh eh kalau supir emang kayak gini kan sama karnet enggak bukan bang makan gitu oh enggak gini ya oh ya sorry nanti kita diraja sampel PP masuk masuk kau nanti diraji ada sewa elok enggak apa phosphorus yang itu 200 200 ada enggak ah 준루 Terima kasih.